Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya Ketemu dengan saya Di channel youtube blog 19 lady Di kesempatan hari ini ya Kita akan Menjelaskan Beberapa Mungkin kemarin banyak Pertanyaan-pertanyaan teman-teman gitu lah ya Jadi di video ini saya cuma akan Menjelaskan Persamaan dan Perbedaan unit air gun Nah jadi di depan Kita ini di meja Saya bawakan dua replika Air gun yang berbeda ya Antara punya blog sama punya Bareta M84 Ini dua unit ini sama-sama unit Bertipel air gun Kaliber 6 mm Menggunakan CO2 Jadi nanti kita akan Bahas di video ini Persamaan dan perbedaannya Di dua unit jenis yang berbeda ini Tapi tipenya sama Sama-sama air gun Seperti itu ya Rekan-rekan ya Mungkin yang mau beli Sarum untuk ibadah Sholat traweng Mupun itu fitri nanti ya Kita ready Sarum tactical target Bermotif loreng lokasus Sudah ada di video sebelumnya Sudah kita jelaskan Mampu yang model-model Holster seperti ini ya Oke Saksikan video ini Sampai selesai Jangan di skip Biar teman-teman Tidak gagal paham Oke ya teman-teman ya Di sini sudah saya buka Dua replika air gun yang Berbeda ya Dalam arti berbeda adalah Berbeda jenisnya Tapi Sama-sama air gun gitu ya Jadi seperti yang video awal tadi Saya sampaikan ya Di sini membahas Persamaan dan perbedaan Unit air gun gitu ya Oke Mungkin bisa kamera ke depan Kita lihatkan Di sebelah sini Ada replika air gun Namanya Barreta M84 Pabrikan RCF Taiwan ya Unitnya seperti ini Lanjut ke sebelahnya Di sini ada Glock 19 Klasikan Wigan Ini sama-sama Pabrikan Taiwan Oke ya Jadi kedua replika ini Sama-sama Pabrikan Taiwan gitu ya Pada intinya ya Nah Persamaannya dari dua unit Yang berbeda ini ya Teman-teman ya Sama-sama unit air gun Untuk yang Jenis Glock Sama bareta ini Persamaannya adalah Tenaga Dorong tembakannya ini Sama-sama menggunakan CO2 Itu ya teman-teman ya Yang Glock 19 ini Pakai CO2 Bareta M84 ini Juga pakai CO2 Itu salah satu Persamaannya Terus selanjut Persamaan keduanya Yaitu Teman-teman ya Ini Sama-sama Menggunakan Kaliber 6 mm Yang Glock Juga 6 mm Yang Bareta ini Juga 6 mm Itu Persamaan Keduanya Nah Persamaan ketiganya Teman-teman ya Unit ini Dua-duanya Tipikal Non Blueback Jadi Slatnya ini Gak bisa dikongkang ya Ini slatnya adalah Paten Ini gak bisa dikongkang Sama-sama Persamaan yang ketiga Adalah Sama-sama jenis Non Blueback Jadi gak bisa dikongkang Ini pun juga Gak bisa dikongkang Gitu ya Itu Persamaan yang ketiga Nah Persamaan yang keempat Itu ada di Tampungan Magazinnya Kita buka ya Ini magazinnya Kita buka satu-satu Nah Ini Ini yang punya Glock Ini yang punya Bareta M84 ya Nah Persamaan yang keempat Adalah di Bentuk Magazinnya Hampir sama Kapasitasnya Adalah Sama-sama 11 butir BB Metal Gotri ya 6 mm Ini tinggal Ditarik ke bawah Seperti ini Aitkan Yang satunya pun sama Yang punya bareta Aitkan Nah Cara ngisinya Disini ada lubangnya Tinggal dimasukkan saja Disini Sebanyak 11 butir Jadi Persamaan yang keempat Adalah Magazinnya Sama-sama Menampung Pelurunya BB itu 11 butir Menggunakan Gotri BB 6 mm Di belakangnya Sini ada Tulisan 6 mm Itu persamaan Persamaan yang keempat Oke Kita kembalikan lagi Lanjut Empat persamaan Tadi ya Nah Sekarang kita Membahas Perbedaan Dari dua Replika airgan ini Yang mencolok Yang mencolok Yang jelas Perbedaan yang pertama Adalah dari Detail bentuk Dari unit itu sendiri Ya Nah Tipe keleglok Sama Bareta M84 Itu yang pertama Perbedaannya Disitu ya Adalah dari detail Bentuk Replikanya itu sendiri Nah Untuk yang Perbedaannya Di antara Glock Sama Bareta M84 Yang kedua Adalah Dari Grip Nah Dari gripnya ini Sangat beda ya Nah Kalau yang di Glock 19 ini Gripnya Kanan kiri ini Sudah mengikut Jadi body Nempel Satu jadi body Nah Sedangkan Kalau M84 Gripnya ini Bisa dilepas ya Ininya ya Gripnya ini Disini ada baut Obengnya ya Ini bisa dilepas Itu perbedaan Keduanya ya Rekan-rekan ya Lanjut Perbedaan yang ketiga Adalah Untuk safetynya Untuk safetynya Glock 19 Cuma terletak Di Triggernya Sini Ini ya Yang nyentol kecil Ini ya Safetynya cuma Di trigger ini saja Yang aku pencet Ini ya Nah Kalau di M84 Disini ada Tuas Safety Controlnya Ini turun Kayak gini Ready tembak Ke atas ini Tidak ready tembak Nah Secara safetynya Lebih safety Yang di unit M84 Karena ada Central safety locknya Ya Itu perbedaan Yang ketiganya Nah Perbedaan Yang keempat Yang mencolok Di unit Air gun ini Adalah Di Berat Di berat Di berat unitnya Ya Kemarin mungkin Teman teman Menanyakan Berat yang mana Kalau masalah Berat ya Ini gak jauh Beda sebenarnya Cuma Lebih Lebih mantep Yang M84 Kenapa Lebih mantep M84 Karena Bodinya M84 Ini Terbuat Dari Metal Semua Full metal Dari bodinya Sampai Bagang belakangnya Ini full metal Semua Itu ya Teman teman Nah Kalau untuk Yang block Ini Yang metal Cuma di Slatnya Ini saja Ini metalnya Slatnya saja Untuk bodinya Ini adalah Plastik Menggunakan Yang ABS Seperti itu Itu Perbedaan Yang 4 Berarti Dari Dua Replika Airgun ini Sama sama Airgun ini Persamaan Dan perbedaannya Yang kita bahas Ada 4 Persamaannya Tadi ada 4 Perbedaannya Pun juga Ada 4 Seperti itu ya Teman teman Jadi teman Jangan sampai Salah kaprah Dalam Pengen Memiliki Unit yang mana Jangan sampai kaprah Jadi makanya Video ini Saya bikin itu Karena Banyak rekan-rekan Yang masih Menanyakan Bang Bagusan mana Unit Glok 19 Sama Bareta M84 Nah Makanya Kita bahas Disini adalah Tadi Saya jelaskan Persamaan Dan Perbedaannya Unit Airgun Kaliber 6mm Glok 19 Sama Bareta M84 Nah Ada 4 Perbedaan Ada 4 Persamaannya Juga Seperti itu Oke Kita rilis Untuk Masalah Harga Karena Juga Banyak Rekan-rekan Kemarin Yang menanyakan Harga Kan Lewat Via Admin Di Channel Glok 19 Kita review Harga Untuk Yang model Glok Klasikal Seperti ini Glok Klasikal Maupun Yang RCF Itu Harganya Tidak 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 Harganya Cuma 2 500 Rupiah Itu Unit Seperti ini Sudah Full Upgrade Nah Lanjut Ke Yang Bareta M84 Untuk M84 Fabrikan RCF Maupun Winggan Seperti ini Teman-teman Harganya Sangat-sangat Terjangkut Dan Murah Cuma 2 400 Rupiah Saja Untuk Harga Unit Untuk Kelengkapannya Nanti Sesuaikan Dengan Kelengkapannya Apa Yang Pengen Ditambah Mungkin CO2 Botry Silikonoil Tas pistol Copper pistol Ataupun Holster Ini Cuma Harga Unit Aja 2 400 2 500 Rupiah Sangat-sangat Murah Itu Belum Sama Ongkir Nah Mungkin Video ini Sudah Sangat Cukup Jelas Teman-teman Antara Persamaan Unit Airhan 6mm Dan Perbedaannya Sudah Kita Ulas Ada Empat Perbedaan Dan Empat Persamaan Semoga Video ini Bermanfaat Bagi Rekan-rekan Khususnya Yang Masih Pemula Yang Belum Paham Tentang Replika Airsoft Gun Airgun Semoga Video Edukasi Ini Bisa Memberikan Edukasi Wawasan Pengetahuan Tentang Dunia Olahraga Menimbak Airsoft Airgun Yang Ada Di Indonesia Ini Jangan Lupa Share Like Subscribe 19 Ready Agar Channel Ini Semakin Berkembang Dalam Mengedukasi Olahraga Menimbak Airsoft Airgun Yang Ada Di Indonesia Sekian Dari Saya Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Salam Olahraga Salam Satu Laras פ Bess S Is Feh Ming S S S